Oke, selamat malam teman-teman semua. Malam hari ini kita masuk di pertemuan kita yang kedua dalam hal mata kuliah dinamika struktur dan gempa. Dalam kali ini di pertemuan kedua kita coba bicara tentang sumber gempa di Indonesia. Jadi kalau bicara tentang gempa ini memang fenomena alam yang mungkin kita alami di Indonesia. Jadi apa namanya Indonesia merupakan daerah yang termasuk daerah yang rawan gempa. Karena kita memang di area ring of fire. Bagaimana hampir seluruh dari wilayah dari Indonesia ini termasuk zona gempa. Jadi kita coba lihat dulu apa namanya masing-masing ini ya. Nah, kemudian kajian kita pendahuluan yang pertama. Nanti kita akan bicara tentang apa namanya sumber gempa itu sendiri dari mana ya. Kenapa atau mungkin terjadinya di kenapa gitu ya. Kemudian yang kedua nanti kita bicara tentang peta gempa di Indonesia. Bagaimana pemetaan gempa yang sebenarnya sih gempa sendiri petanya ini dilakukan dengan riset ya sebenarnya ya. Jadi para ahli geologi, para ahli apa namanya tanah gitu ya, struktur batuan dan sebagainya. Geodesi gitu ya. Jadi mereka mencoba untuk melihat histori bahkan dari histori dari yang sudah di tahun-tahun yang lalu ya. Jadi 50 tahun yang lalu mungkin gitu ya. Jadi nanti itu dijadikan acuan untuk membuat peta gempa di Indonesia. Kemudian nanti kita lihat batas lempeng tektonik di Indonesia. Nanti kita lihat apa namanya jalur gempanya. Jalur lempengnya tektonik yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat kita nanti lihat sumber gempa subduksi. Itu apa. Nanti kita coba lihat daerahnya di mana. Kemudian yang kelima kita nanti bicara tentang sumber gempa sesar aktif. Itu terjadinya kenapa. Nanti kita bicarakan. Kemudian yang keenam kita bicarakan tentang sumber gempa vulkanik. Itu seperti apa. Dan yang terakhir nanti kita bicara tentang dampak yang terjadi. Atau dampak terjadinya gempa. Jadi apa sih sebenarnya yang mungkin terjadi ketika gempa itu melanda dalam satu daerah. Oke baik. Apakah jelas suara saya teman-teman? Cukup jelas? Jelas Pak. Jelas Pak. Oke pendahuluan. Yang pertama gempa sendiri. Gempa itu gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi. Yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan lempengan yang bergerak ke satu arah atau bisa lebih. Jadi bisa arahnya bisa bolak-balik. Arah X, arah Y. Bahkan juga ada yang dia bergeraknya vertikal. Nah itu yang berbahaya sebenarnya. Vertikal ya. Jadi searah gravitasi itu yang berbahaya. Nah gempa sendiri sebenarnya yang umum ya. Ibaratnya gempa yang tidak termasuk gempa besar itu biasanya sih cenderung pada saat terjadi pada suatu daerah. Misalkan dia, let's say misalnya dia 6, 7 gitu ya. Dia cenderung untuk lebih energi yang terjadinya itu akan semakin menurun. Bener gak? Jadi misalkan ada gempa susulan pun dia gempa susulan itu tidak akan melebihi dari gempa yang pertama kali terjadi. Jadi itu yang sebenarnya sih yang tidak perlu diwaspadai. Tetapi yang berbahaya adalah ketika gempa yang terjadi itu setelahnya gempa yang susulannya itu lebih besar daripada gempa yang yang pertama terjadi. Nah itu yang berbahaya sebenarnya. Dan itu yang kadang agak susah untuk diprediksi ya. Jadi yang gempa normal, gempa yang kecenderungan daripada getarannya. Getarannya akan semakin mengecil ya. Untuk nonton waktu tertentu ya. Jadi yang berbahaya sebenarnya ketika pada saat periode pertama dia mungkin let's say hanya berapa skala picture gitu ya. Nah itu tetapi pada periode yang kedua dia malah lebih besar. Nah semakin lama itu kian besar dan akhirnya mencapai pada keadaan dimana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh tinggiran lempengan. Nah pada saat itulah gempa bumi akan terjadi ya. Jadi bayangkan kalau misalkan yang kita udah pelajari kemarin ya. Bagaimana ada gempa bumi dangkal, gempa bumi menengah. Sama apa satu lagi gempa bumi apa? Gempa bumi dangkal pak. Dangkal menengah terus sama ya. Gempa bumi dalam. Dalam. Dalam pak. Yang berbahaya sebenarnya gempa bumi yang dangkal. Bagaimana hanya berapa jarak kilometernya? Dari permukaan. Sepuluh. Sepuluh. Di bawah. Di bawah 30. Di bawah 30 ya. Ya di bawah 30 lah. Jadi bagaimana itu sangat berpengaruh terhadap permukaannya. Jadi bayangkan rumah kalau misalnya pusat gempa. Apa namanya dekat dengan permukaan. Nah itu yang sangat berpengaruh terhadap gempanya. Nah berasal data United States Geological Survey. Nah sekali lagi semuanya itu berasal dengan survei ya. Jadi sekali lagi apa namanya. Unpredictable sebenarnya. Jadi memang berdasarkan kajian riset yang ada. Indonesia memiliki lebih dari 150 gempa bumi berkekuatan 7. Skala mak dituduh dalam periode 1900 sampai 2002. Jadi ini cukup sebenarnya lumayan berdampak terhadap apa namanya. Ya terhadap bangunan kita. Terhadap masyarakat kita ya. Jadi ini memang apa namanya. Berdasarkan dari riset ini memang Indonesia masih dalam intensitas sering ya. Untuk gempa ya. Nah kalau kita lihat sendiri. Lihat disini ya. Memang beberapa kan seringkali juga terjadinya karena ada aktivitas gunung berapi ya. Makanya ada beberapa yang karena aktif vulcano. Jadi beberapa yang gunung api yang tersebah di pulau Jawa, Sumatera ya. Bener gak teman-teman? Tapi memang sih hampir semua rata-rata di area sepanjang ini ya teman-teman ya. Sepanjang ini nih. Yang ini ya. Yang cincin api nih. Jadi jarang di Kalimantan gak ada ya. Jadi lebih ke arah Sumatera, Jawa. Terus kemudian arah mungkin sedikit Papua nih ya. Palu dan sebagainya ya. Nah gempa bumi di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa sumber. Yaitu pertama mungkin gempa tektonik yang kita pelajarin. Mungkin refreshment juga nih. Gempa tektonik disebabkan oleh pergerakan lempen tektonik yang saling bertumbukan. Jadi ada aktivitas yang kita sudah pelajari mungkin bertumbuknya. Mungkin ada aktivitasnya saling ada yang aktivitas yang menurun atau bergeser ya. Horizontal atau vertikal. Nah ini juga tumbukan ketiga lempeng tektonik menyebabkan terjadi gempa bumi tektonik yang ada di Indonesia. Nah kemudian apa lagi? Gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa vulkanik merupakan gempa bumi yang disebabkan oleh Ketusan Gunung Berapi. Nah ini juga sering muncul beberapa ya. Yang mulai aktif. Gunung Krakatau. Gunung mana lagi nih teman-teman? Ya gunung mana? Galunggung. Gunung Berapi Sinabung Pak. Sinabung. Di Sumatera Utara. Terus sama yang gunung apa yang di Bromo itu? Bukan yang tahu? Ya itu juga ya. Jadi ini juga apa namanya. Bahkan mungkin di Medan juga ada ya. Di Bawah Danau itu ya. Gunung apinya ya. Jadi mungkin yang suatu saat mungkin bisa aktif. Nah kemudian ada gempar runtuhan. Gempar runtuhan biasanya terjadi di daerah pertambangan atau daerah dengan batuan yang rapuh. Ketika batuan di bawah permukaan bumi runtuh. Getaran akan menjadi terjadi dan akan menyebabkan terjadi gempa bumi. Jadi ya beberapa yang karena ada aktivitas mungkin ada penggalian gitu ya. Untuk tambang dan sebagainya. Sehingga ada roga-roga yang terjadi. Maka sedikit akan mempengaruhi. Tanah itu kan mempunyai kecenderungan untuk menstabilkan. Menstabilkan dari posisi struktur di bawah permukaannya dia kan. Atau permukaan tanahnya. Jadi ini yang terjadi. Sehingga ada getaran tergantung daripada lubangnya. Beberapa yang terjadi kan. Yang ambles lah ya kan. Yang tiba-tiba ada kompong di bawahnya. Itu juga bisa terjadi. Nah ada juga yang mungkin menarik disini adalah gempa buatan. Jadi gempa buatan merupakan gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti peledakan nuklir. Atau uji coba senjata ya. Kadang-kadang mungkin ini juga yang terjadi mungkin jauh-jauh di bawah permukaan laut ya misalnya ya. Jadi ini apa namanya. Ini mungkin ada uji coba ya. Ini mungkin bisa membuatnya ke satu getaran. Sehingga mungkin akan ada aktivitas gempa bumi disini. Oke teman-teman. Kemudian kalau kita lihat untuk peta gempa bumi yang kedua nih teman-teman ya. Kita lihat peta gempa bumi di Indonesia. Yang pertama ya kalau kita lihat disini. Yang pertama Indonesia merupakan wilayah raun terhadap gempa bumi. Karena posisi grafis, geografis Indonesia yang berada di antara tiga lempeng besar dunia. Nanti kita lihat ya. Jadi itu yang menyebabkan Indonesia itu sering mengalami atau rawan dikatakan terhadap gempa bumi. Nah apa yang menjadi penyebabnya? Yang hampir semua juga yang kedua. Hampir seluruh wilayah Indonesia itu memiliki potensi tingkat kegempaannya yang sama. Kecuali Pulau Kalimantan. Jadi hampir semua rata-rata itu. Ya you name it lah misalnya di beberapa ya. Seperti kayak Pangandaran kemarin. Kemudian ada beberapa yang di Palu. Terus kemudian ada yang di. Sebenarnya sepanjang di Pantai Selatan ya kemarin juga ya. Terus beberapa juga yang di Bengkulu gitu ya. Jadi itu ini sangat berpotensi gitu. Gempa ini di beberapa daerah kita. Nah kemudian yang berikut yang ketiga. Bahwa sumber gempa bumi di Indonesia berasal dari zona subduksi ya. Atau seksar aktif di darat. Nanti kita lihat apa sih sebenarnya. Kenapa bisa terjadinya ya. Terus yang keempat. Zona subduksi membentang di sebelah barat Pulau Sumatera. Selatan Pulau Jawa. Selatan Bali. Nusa Tenggara dan membelok ke Pulau Maluku. Yang membentuk Palung Laut. Nah ini juga sebenarnya zona-zona ini ya. Subduksi ini yang sebenarnya yang berbahaya. Zona-zona patahan seperti ini ya. Kemudian ada juga yang kelima. Itu seksar aktif ya di daratan. Tersebut antara lain sesar besar Sumatera yang memanjang dari utara sampai selatan di Pulau Sumatera ya. Sumatera di Pulau Jawa. Terdapat sesar Cimandiri. Sesar Lembang ya. Sesar Baribis. Dan sesar Opak. Jadi ini beberapa yang sesar-sesar aktif yang ada ya. Nah kemudian di Indonesia juga berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif utama dunia ya. Ada Indo-Orasia, Pasifik, dan Orasia. Jadi ini yang membuat Indonesia cenderung untuk kita menjadi rawan terhadap gempa. Ini petanya ya. Oke. Nah. Peta gempa Indonesia yang terbaru adalah peta sumber dan bahaya gempa Indonesia tahun 2017. Mungkin sebenarnya sudah ada yang 2019 ya. Yang disusun di Pusat Studi Gempa Nasional, PUSGEN ya. Ini juga menjadi acuan kita untuk merencanakan bangunan tahun keempa kita. Nah peta ini membagi Indonesia menjadi enam zona. Yang pertama, dan ini masih sih sebenarnya masih dipetakan seperti ini. Zona gempa pertama, yaitu wilayah dengan potensi gempa yang sangat tinggi. Zona gempa kedua, ya. Itu, sebentar. Ada yang masuk? Oke. Sebentar, Aji saya kasih untuk biar ini ya. Dilihat teman yang masuk. Ya, jadi disini juga ada zona kedua, yaitu wilayah dengan potensi gempa yang tinggi. Nanti biasanya di masing-masing kota itu, masing-masing daerah, nanti dipetakan dia. Masuk zona mana, ya. Nah zona tiga wilayah yang potensi gempa punya sedang. Kemudian yang keempat, wilayah dengan potensi gempa yang rendah. Dan yang kelima, wilayah dengan potensi gempa yang sangat rendah. Enam, tidak ada gempa. Jadi mungkin daerah Kalimantan dan sebagainya. Nah kalau kita lihat disini ya teman-teman, nanti akan kelihatan nih wilayah-wilayahnya ya. Jadi kalau berdasarkan yang tadi kita lihat, jonasinya. Jona gempa satu, dua, tiga, empat, lima, ya. Jadi semakin besar itu semakin kecil ya sebenarnya. Nah jadi kalau kita lihat disini, mungkin sepintas saja yang satu. Misalnya wilayah gempa satu. Gempa yang harusnya sih yang merah ya. Wilayah yang tidak ada gempa yang putih ya. Jadi yang putih. Kemudian yang merah ini yang gempa yang cukup tinggi ya. Area-areanya. Kemudian yang ini sedang, ya mungkin udah agak terlalu tinggi lah ibaratnya. Jadi yang warna ini ya. Jadi berarti termasuk juga disini ya. Termasuk Jakarta dan ini ya. Benar gak teman-teman ya? Terus yang hijau ini sudah mulai tidak. Sisi terluarnya. Dan kemudian yang biru itu yang aman. Biru aman. Oke. Ini kita baca. Nanti di pushgun itu kita bisa lihat untuk update-nya ya. Teman-teman bisa nanti kunjungi untuk halaman ikutnya. Sumber untuk ininya ya. Peta gempa-nya. Ketik aja peta gempa Indonesia terbaru. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Sampai ini? Jadi ini yang menentukan nanti kita menjadi acuan kita untuk merencanakan struktur gempa kita ya. Misalkan di daerah mana? Aceh misalnya. Atau Bengkulu. Atau misalnya di Lampung misalnya. Atau Palembang. Nanti kita lihat nanti dia masuk wilayah mana. Nanti kita bisa menentukan tingkat daripada kegempaannya seperti apa ya teman-teman. Palu misalkan. Terus Bandung misalnya ya. Surabaya misalnya. Oke. Jadi itu jonasinya kita harus paham. Nah kemudian kita masuk yang berikutnya. Batas lempeng tectonik di Indonesia. Jadi Indonesia terletak di kawasan Ring of Fire atau jenjin api pasifik. Nah kawasan ini merupakan tempat pertemuan tiga lempeng tectonik besar yang menyebabkan terjadinya gempa bumi. Keletusan gunung berapi dan pembentukan pegunungan di Indonesia. Jadi itu yang kita harus pahami bahwa memang ya ini kita harus terima ini. Ada di negara kita ya. Jadi kita termasuk kawasan yang sebenarnya rawan. Nah kalau kita lihat dari sini teman-teman batas lempeng tectonik Indonesia ini. Indonesia terletak di pertemuan lempeng. Seperti saya bilang tadi. Ya kita ini gampangnya aja saya buatkan. Jadi Indonesia itu apa namanya lempeng terbesar ketiga di dunia. Meliputi samudera Atlantik, samudera Artik. Sebagian besar daratan untuk yang ini ya. Asia ini ya. Ya dari daratan Eropa, Rusia, Asia, beberapa cekungan. Subsamudera luasan lempengnya kurang lebih 67,8 juta kilometer persegi ya. Jadi cukup luas luar biasa ya. Bayangkan kalau misalkan kita lihat untuk sisi Sumatera saja teman-teman ya. Sumatera, Jawa ini bayangkan. Kita diapit ini ya. Lempeng Indo-Australia sama lempeng Aurasia. Nah untuk Indo-Australia itu dua lempeng tectonik yang terbentuk dari penyatuan lempeng Australia dan lempeng India. Nah lempeng ini termasuk lempeng makro dengan luasan 58,9 juta kilometer persegi. Nah wilayah Indonesia termasuk lempeng ini adalah Papua dan NTB. Nah kemudian ada juga yang di sini ya. Jadi ini ada empat. Eurasia, Filipina, Indo-Australia, dan Pasifik. Nah kita lihat untuk Filipina, lempeng Filipina termasuk jenis mikro yang berada di bawah laut Filipina. Dengan luas 5,5 juta kilometer persegi yang bergerak ke arah timur dan barat laut. Jadi kalau misalkan ini juga sama nih ya. Jadi dia dari arah sini. Ya mungkin ini lempeng Pasifik ya. Jadi ini lebih ke, ya masih kena lah sebenarnya ya. Bisa ke Sulawesi-nya masih kena. Nah kemudian ada lempeng Pasifik, lempeng samudera terbesar dunia. Dengan luas 103,3 juta kilometer persegi. Lempeng ini terletak di bawah samudera Pasifik ya. Yang batas luarnya adalah disebut dengan Ring of Fire. Jadi ini yang membuat, kalau misalnya ditanya Indonesia kenapa sih sebenarnya, atau batasan apa lempeng apa saja sih yang sebenarnya yang mengapit daripada Indonesia ya. kemudian kita menjadi rawan kumpah itu ini ya. Jadi lempeng Orasia, lempeng Filipina, lempeng Indo-Australia, dan Pasifik. Ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Apakah terdengar suara saya teman-teman? Terdengar, Pak. Apakah masih ada orang? Masih ya? Masih, Pak. Terdengar suara saya. Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Nah, kalau kita lihat seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau kita melihat secara keseluruhan daripada pertanyaan, ini kan kelihatan nih. Jadi kalau kita melihat bagaimana tekanan, bahkan di sini dikatakan untuk Indo-Australia itu dia kurang lebih 70 mili per year ya. Jadi ini maksudnya tingkat pergeseran yang diakibatkan ya. Untuk Orasia platenya 40 mili per year, per tahun ya. Kemudian untuk yang ini, yang apa-apa, si plate ini 110 mili. Berarti kurang lebih berapa senti? 11 senti ya, per tahunnya. Ya, jadi ini sangat-sangat-sangat ini ya. Semakin bergerak, semakin bergerak akan menyesuaikan. Nah, itu yang membuat kemungkinan ada tumbukan ya. Pergeseran. Nah, ini sumbernya dari peta lempeng Indonesia ya. Oke, nah teman-teman harus bisa menjelaskan ini ya. Sebagai teman-teman sudah mungkin menyelesaikan dinamika struktur, teman-teman harus paham ini, kenapa sih Indonesia itu termasuk menjadi daerah yang tawan pempah itu kenapa sih? Karena kita diselimuti atau dikelilingi daripada empat lempeng ini. Oke, teman-teman? Oke, nah kemudian batas lempeng tektonik. Nah, kita mungkin lihat penjelasan tadi, saya sudah jelaskan ini ya. Lebih kemana untuk lempeng pasifik untuk Pulau Papua. Secara umum, lempeng pasifik dianggap merupakan keraksa undera luar dari California, Selandia Baru. Jadi, lempeng yang satu ini berperan terdapat pembentukan Pulau Hawaii. Nah, ini detailnya aja ya. Nah, kemudian ada lempeng Indo-Australia. Sama ini lebih ke area timur. Pulau Papua dan Pulau Nusa Tenggara Timur. Kemudian lempeng Orasia. Ini juga saking luasnya lempeng ini, terbesar ketiga di dunia, hampir seluruh wilayah benua Eropa. Asia berada pada lempeng ini ya. Jadi, ini apa namanya, sisi sebelah atas kiri ya. Untuk ininya, posisinya. Nah, kemudian ada yang lempeng Filipina. Lempeng Filipina termasuk lempeng mikro, luasnya kecil ya. Nah, ini biasanya lempeng laut Filipina berada di wilayah utara Pulau Halmuhera, Wegeo dan Papua. Jadi, ini juga terdapat di luar ke Pulau Sangi, Taulub. Taulub. Jadi, ini Sangi, Taulub juga dipengaruhi oleh ini. Nah, selain itu pada daerah kebunuhan Indonesia terdiri atas tiga baris. Yaitu sebagai berikut. Yang pertama, busur Indonesia Selatan atau busur Sunda. Yaitu barisan pegunungan sepanjang Sumatera, Jawa, Bali, Musa Tenggara, dan terakhir di bagian timur atau utara Laut Bandar. Nah, yang kedua, busur Indonesia Timur. Ya, ini busur Indonesia Selatan, busur Indonesia Timur, busur Irian, sepanjang Irian, dan bagian utara Maluku. Nah, busur Indonesia Utara tersebar Sulawesi dan Kalimantan. Jadi, ini yang bergeraknya, tiga daerah ini ya. Jadi, daerah yang Indonesia Selatan, busur Sunda, Sumatera, Bali, dan Jawa ini ya. Sumatera, Bali, Jawa. Kemudian, Indonesia Timur, Irian, Maluku Utara ya. Indonesia Utara dan Sulawesi, Kalimantan. Nah, ini yang jadi, apa namanya, batasan lempeng tektonik di Indonesia. Nah, kalau kita lihat untuk kegempaan Pulau Sumatera sendiri ya. Kita lihat dulu, ini teman-teman ya. Ya, kegempaan Pulau Sumatera. Sesar tempatan Sumatera membentang sepanjang 1.900 km dari Bandar Aceh hingga Teluk Semangko di Selatan Lampung ya. Membentang paralel dengan Palung Jona Subjuksi sebagai pengaruh dari konvergensi lempeng Orasia dan lempeng ini. Antara dua ini ya, jadi pengaruh daripada lempeng Orasia dan India-Australia ya. Nah, kemudian menurut gambar ini, menurut D. Hilman dan K.C. Dalam Neotektonik Sumateran Pole Indonesia 2000, membagi patahan Sumatera menjadi tiga wilayah. Nah, yaitu wilayah utara, tengah, dan selatan. Nah, namun secara keseluruhan berdasarkan pengamatan dari peta topografi dan peta udara dibagian menjadi 19 segmen. Ada, ya jadi nanti ini dilihat nih ya. Jadi di sini ada beberapa yang ada lambangnya nih. Patahan, patahan Sumatera, Mentawai ya. Nah, ini ada di sini. Teman-teman bisa lihat untuk ini. Nah, kemudian dari 19 segmen dari patahan Sumatera tujuh, diantaranya terdapat wilayah Provinsi Sumatera Barat. Nah, ini juga yang sering, apa namanya, dapat, apa namanya, sering terjadi ya. Akan-akan berdampak langsung terdapat masyarakat yang berada pada zona-zona rentan. Ya, ada pun ke tujuh segmen tersebut, segmen Siulak ya. Itu 2,2 derajat, apa namanya, selatan ya. Untuk ininya, 1,7 derajat S. Nih, ini sama ya. Jadi ini posisi lokasinya ya, untuk ininya ya. Potensi gempa masing-masing. Nah, ini bisa kelihatan ya. Berapa pergeserannya per milimeter. Ya, untuk segmen Cesar, nama segmen Cesar-nya di Cesar di Angkola, misalkan, ya. 19 segmen, ya. Itu 19 mili per tahun ya, teman-teman ya. Jadi artinya kurang lebih 1,9 cm ya. Jadi ini bisa kita lihat di sini, apa namanya, kedalaman, kedalaman bawahnya, panjangnya berapa kilometer, magnitudenya ya. Ini hampir di atas 7 semua. Jadi cukup, cukup, apa namanya, sangat berpengaruh sekali ya, di area-area ini ya. Nah, ini kalau strip, slipnya itu pergeseran horizontal searah bidang patahan atau sesarnya. Jadi ini arah horizontal. Kemudian ada gempa merusak, pernah terjadi, pernah ya. Di segmen ada 9 Juni, 1909. Nah, ini sekali lagi memang berdasarkan riset semuanya ya, teman-teman ya. Jadi memang prediksinya berdasarkan riset ini ya. Jadi bisa riset sejarah, bisa riset di, pada saat mungkin lokasi sudah terjadi gempanya ya. Nanti tim geologinya nanti untuk melihat, apa, perilaku dan bagaimana karakteristik daripada mungkin tanahnya ya. Nah, diakini kekuatannya 7,7. Ini menurut AB 1981. Dan menyebabkan kerusakan parah hampir di sepanjang segmen. Kerusakan pada gempa 6 Oktober 1955 itu 7,0 ya. Diberitakan terjadi pada area yang cukup luas di lembah barat laut Danau Kerinci. Ini menurut Kompas ya. Jadi ini, apa namanya, petanya ya, teman-teman ya. Nah, pada dasarnya seluruh wilayah Indonesia runtang terhadap bencana gempa. Kecuali berupa limantan. Ini kita pahami ya. Jadi di sini ada gempa-gempa tektonik. Banyak dijumpai di jalur subduksi. Antara lain jalur subduksi Sunda. Tadi ya. Jadi lebih ke Sumatera, Jawa, kemudian Bali, Nusa Tenggara. Jadi ini yang, apa namanya, yang mungkin terjadi ya. Oke. Kemudian ada jalur subduksi Banda, wilayah Laut Banda, dan jalur subduksi Maluku dan Papua. Nah, pertanyaan saya. Subduksi itu apa sih, teman-teman? Jalur subduksi? Nah, kan enak nih. Daripada diam-diam aja. Jalur subduksi apa sih, teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Jalur batas dua lempeng bukan, Pak? Nah, jalur batas dua lempeng. Jadi, batas dua lempeng tadi ya. Daerah Sumatera, daerah Lombanda, dan kita lihat. Lempeng. Dua batas lempeng yang, apa namanya, yang menjam. Bisa saja dia, apa namanya, tergantung ya. Pergerakan seperti apa? Horizontalkah, vertikalkah ya. Oke, itu kemudian dalam istilah geologi, subduksi adalah tindakan satu lempeng tektonik yang bergerak di bawah lempeng tektonik lainnya. Jadi, seolah-olah seperti kayak, apa, ada, kayak seperti, apa namanya, patahan gitu ya. Bener nggak? Jadi, satu lempeng tektonik yang bergerak di bawah lempeng tektonik lainnya. Jadi, seolah-olah nanti dia kayak beradu di situ ya. Pada titik batas komporgennya. Nah, tektonik lempeng di Pulau Jawa sendiri didominasi dengan subduksi dari lempeng Australia, sebelah utara timur, di bawah lempeng Sunda dengan kecepatan 59 mm per tahun. Ya, itu kurang lebih 5,9 cm per tahunnya ya. Nah, ini sumbernya ya. Oke. Nah, sumber gempa subduksi. Kita masuk yang materi berikutnya. Sumber gempa subduksi. Gempa subduksi dapat menjadi ya di berbagai kedalaman. Jadi, gempa subduksi ini terjadi di kedalaman yang daftal. Ya, jadi artinya dekat sekali dengan permukaan tanah kita atau permukaan dari bangunan atau permukaan tanah. Nah, biasanya memiliki kekuatan yang besar dan dapat menimbulkan kerusakan yang parah. Nah, gempa subduksi dapat dibagi menjadi dua jenis. Ya, jadi gempa megatras. Nah, ini nih ya. Ada yang tahu nggak megatras gempa? Megatras apa? Lagi baca-baca mungkin. Ada, teman-teman? Ada? Nah, kan gampang lagi kan tinggal googling-an ya. Kita ngelik online ini. Gampang yang kekuatannya sangat besar. Sangat besar. Mungkin gempa Aceh 2004 termasuk gempa megatras. Yang bisa mengakibatkan adanya tsunami ya. Iya kan? Iya kan? Jadi, yang bisa mengakibatkan potensi adanya tsunami. Gampang megatras adalah gempa subduksi yang terjadi di zona subduksi utama. Ya, zona subduksi utama adalah zona yang dimana lempeng yang lebih padat, lebih berat, menujam di bawah lempeng yang lebih ringan dengan sudut curam. Gempa megatras biasanya memiliki kekuatan yang lebih besar, lebih dari 7. Ini lebih dari 7. Jadi, ini gempa-gempa besar. Kemudian ada gempa benio. Jadi, gempa benio adalah gempa subduksi yang terjadi di zona subduksi yang lebih dalam. Zona subduksi yang lebih dalam, zona dimana lempeng-gempa lebih padat dan lebih berat menujam di bawah lempeng yang lebih ringan. Kemudian di situ dengan sudut yang lebih landai. Nah, gempa benio biasanya memiliki kekuatan yang lebih rendah ini pastinya, 5-6 aja ya. Jadi, tidak sedasyat daripada gempa megatras ya. Nah, dampak dari pergerakan antara lempeng. Kita lihat dulu ya, teman-teman ya. Dampak yang pertama itu ada sesar lintas Sumatra. Jadi, pergerakan antara lempeng itu mengibatkan adanya sesar tadi ya. Nah, zona sesar Sumatra memiliki panjang 1.900 km terletak melintas tulang punggung. Ini Sumatra yang tumbuh di dalam busur vulkanik aktif. Jadi, yang tadi kita lihat yang merah tadi ya, teman-teman ya. Kalau sudah lihat yang tadi, jalurnya ya di merah tadi. Itu yang menjadi zona-nya ya di situ ya. Ini yang Sumatra. Kemudian ada sesar Palu Poro. Nah, ini yang juga masih belum lama kita dengar ya. Aktif bergerak dengan besar pergeseran geodesinya 41 sampai 45. Kurang lebih 4 cm sampai 4,5 cm ya per tahun. Sesar Palu Poro ini sebagian besar, sebagian sesarnya dengan besar pergeseran tinggi dalam kegempaan rendah. Jadi, ini yang terjadi di Sulawesi. Nah, kemudian ada sesar Digul, Papua. Nah, sesar Digul, Papua ini sesar Digul merupakan sesar dengan zona sempit, yaitu dengan lebar zona sekitar 7 km saja. Jadi, ini juga terjadi di Papua. Nah, kemudian peta zona subductif dan sesar aktif di Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, teman-teman ya. Kelihatan nggak, teman-teman? Nah, saya harus menanyakan dulu, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, jadi ada yang bisa membantu saya nggak untuk membacakan petanya ini? Nah, kan asik. Setidaknya teman-teman bisa. Satu orang mungkin. Ada? Ada? Izin boleh bantu, Pak? Siap. Silahkan. Misalkan kita dari arah Aceh itu. Dari arah, misalkan, Aceh. Iya, Pak. Silahkan. Kalau dari arah Aceh itu ada zona megatras, namanya Aceh-Andaman. Kemudian menuju ke selatan ada Niasi Manwe. Berapa skala dia? Berapa magnitudenya? Berapa? Skalanya, magnitudenya 9,2 magnitud. Nah, kemudian menuju ke selatan ada megatras Niasi Malwe dengan magnitud 8,7. Iya. Ke bawah lagi ada megatras batu dengan magnitud 7,8. Kemudian menuju ke selatan lagi ada megatras Mentawai Sibarut dengan magnitud 8,9. Kemudian ada lagi megatras Mentawai Pagai dengan magnitud 8,9. Kemudian megatras Enggano dengan magnitud 8,4. Kemudian terakhir di paling selatan Pulau Sumatera yaitu ada megatras Selat Sunda dengan magnitud 8,7. Dan semua itu ada di bagian punggung dari Pulau Sumatera yang tadi Bapak sebutkan. Iya. Ini lanjut, Pak? Iya, lanjut. Kemudian ada di Pulau Jawa yang pertama ada megatras West Central Jawa dengan magnitud 8,7. Kemudian menuju tengah Jawa yaitu megatras East Jawa magnitud 8,7. Iya. Kemudian menuju ke arah Sumba atau ke pulauan Nusa Tenggara ada megatras Sumba dengan magnitud 8,5. Kemudian beralih ke pulau Sulawesi ada megatras Sulawesi Utara atau North Sulawesi dengan magnitud 8,5. Kemudian beralih ke pulauan Maluku yaitu ada megatras Filipin dengan magnitud 8,2. Kemudian menuju ke paling timur yaitu ada megatras Papua dengan magnitud 8,7. Terima kasih. Baik. Nah, dari sini kita bisa melihat petanya ya teman-teman ya. Jadi pada saat kita melihat ini berarti pada saat kita merencanakan kita sudah tahu nih area-areanya ya. Jadi yang berdekatan dengan ini sebagai engineer nanti kita bisa melihat nih oh misalkan daerahnya daerah mana nih? Daerah Sumba misalkan. Sumba berapa ininya gitu kan sudah ketahuan. Megatras juga di sini siapa, siapanya di mana. Nanti kita bisa lihat gitu ya. Nah, jadi ini jadi acuan kita untuk menentukan nih berbahaya kalau kita tidak perhitungkan apa namanya gempanya untuk masing-masing daerah ini. Oke. Ini 2017 teman-teman mungkin ada yang 2024. Cuma kemarin saya lihat yang dari senior Milano itu profesor ya. Itu dia bilang nanti bakal dirilis tahun 2024 ya. Untuk yang terbarunya ya. Oke. Nah, kemudian ini sedikit mungkin ilustrasi tentang megatrasnya itu teman-teman ya. Gempa megatras ya. Gempa megatras, gempa yang terjadi di zona megatras. Zona sudut tip, tip ya. Nah, zona megatras merupakan istilah dipakai untuk menyebut gempa akibat tumbukan lempeng di kedalaman yang dangkal. Jadi, kalau misalkan kita lihat di sini teman-teman ya. Jadi, kalau misalkan di sini ada lempengnya tadi ya. Jadi, ada satu yang saling menaik. Atau ada yang lempeng yang bergerak ke atas misalkan. Satu bergerak ke bawah. Nah, di sini ada sumber energi gempanya. Benar nggak teman-teman? Nah, ini nanti yang akan berpotensi untuk adanya gelombang tadi ya. Upward webnya tadi. Jadi, ini akan menyebutkan adanya gelombang tsunami yang akan bisa berbentuk karena aktivitas ini tadi ya. Nah, pada kondisi ini lempeng samudah menujam ke bawah ya. Jadi, ke bawah ada sebagian ke bawah ya. Terus, ada yang sebagian ke atas. Sehingga di situ akan membentuk medan tegangan pada bidang kontak antara lempeng yang bisa bergeser tiba-tiba nih teman-teman ya. Jadi, ini yang sebenarnya yang berbahaya sebenarnya. Jadi, ini yang bisa berbahaya. Nah, jika sejumlah lempeng tetonik bertemu memicu aktivitas vulkanik dan berpotensi sebagai tsunami. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Harus bisa menjelaskan ini ya. Minimal teman-teman paham dan mengikuti untuk ininya ya. Oke. Nah, kemudian ada peta segmentasi megatrans. Jadi, nanti di sini ada ya dipetakan lagi ya untuk segmennya. Jadi, dari hasil penyelitian, interplate coupling. Menurut instalasi data GPS secara kontinu, didapat hasil analisa perhitungan regangan dan data seismiknya. Yang pertama, terdapat 12 segmen subutif yang membentang dari Barat Sumatera hingga selatan masuk negara ya. Jadi, ada 12 nih ya. Jadi, terus kemudian ada 5 segmen yang dipecah. Ada segmen Mentawai, yang dipecah menjadi segmen Mentawai Siberut, dan segmen Mentawai Pagai. Nah, segmen Jawa dibagi menjadi 3 segmen yaitu segmen Kelat Sunda, apa namanya, Banten, dan segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah, dan Timur. Nah, kalau kita lihat peta zona gempa di Indonesia, teman-teman nanti akan bisa melihat ini ya, terhadap zonasinya nanti ya. Bagaimana disini menyaksikan kekuatan aktivitas gempa Indonesia dibagi menjadi 6 daerah. Tadi sudah dijelaskan juga. Daerah yang sangat aktif. Itu tadi kan cuma hanya kita lihat yang dari wilayahnya, hanya berdasarkan dia secara persiratnya aja ya. Misalnya dia gempahnya kuat, sedang, tapi ini ada skalanya, ada nilainya. Misalnya daerah sangat aktif itu dia lebih dari, magnitudenya lebih dari 8. Mungkin terjadi di daerah Halmahera. Kemudian daerah aktif itu 8-7. Itu menurun ya maksudnya ya. Lepas pantai barat Sumatera, Pelawang Sunda, Sulawesi Tengah. Kemudian ada daerah lipatan dan retakan, kurang dari 7. Daerah atau dengan tanpa retakan, ya kurang dari 7 juga nih. Di daerah Sumatera, Jawa ya. Daerah gempa kecil, kurang dari 5. Dan stabil itu di daerah, Pantai Selatan, Irian, dan Kalimantan. Nanti teman-teman bisa lihat di, peta percepatan puncak di batuan dasar Indonesia. Bisa lihat tahun 2019 kalau nggak salah udah ada juga. Dan 2024 yang sementara lagi nanti akan ada yang baru. Oke, nah ini zona seduksi Sumateranya yang tadi ya teman-teman ya. Jadi apa namanya, kita sudah juga bahas tentang ini ya. Bagaimana zona seduksi Sumatera terletak ke bagian timur Samudera, India. 300 km dari Pantai Barat, Sumatera, Pulau Jawa. Membenang sepanjang lebih dari 5.000 km dari pulau, dari Myanmar, Barat Laut, dan berakhir di Pulau Sumba. Nah ini kita lihat nanti ya. Nah, Palung Jawa disangka subduksi miring. Ini tadi yang ini. Kemudian kurang lebih, untuk tingkat daripada pergeserannya kurang lebih 61 mm per tahun. Dari Selatan, 51 mm per tahun dari Utara. Jadi ini yang terjadi. Nah, ini zona-zonanya tadi ya. Kita sudah pahami. Termasuk dia kekuatannya, 6 sampai 7, tergantung per area yang tadi ya. Nah, ini zona-nya tadi ya. Yang zona seduksi Sumatera tadi, yang kita sudah petakan tadi ya. Terus berdasarkan dari, apa namanya, tingkat daripada magnitude-nya dan apa namanya, panjangnya. Di sini ada. Nah, ini sedikit zona seduksi tadi sudah dijelaskan juga teman-teman ya. Ini cuma hanya informasi saja ya. Jadi, bagaimana ada aktivitas lempeng yang menurun dan ada yang menaik. Sehingga akan mengibatkan adanya energi yang akan dikeluarkan. sehingga bisa berpotensi, jika dia lebih dari 8, maka akan berpotensi mungkin adanya tsunami ya. Nah, kemudian kita masuk di sumber gempa sesar aktif yang tadi ya. Jadi, gempa bumi secara ternyata adalah gempa yang bumi yang disebabkan oleh pergerakan sesar aktif. Ya, gempa sesar aktif terjadi ketika dua blok batuan sepanjang sesar bergerak relatif satu sama yang lain ya. Jadi, ini yang kita pahami. Kemudian, pergeserannya akan seperti ini teman-teman ya. Pergeseran sesar adalah batas antara lempeng yang terbentuk jika dua buah lempeng-lempeng saling berpapasan atau bergesek. Jadi, ini peristiwanya lebih ke kalau yang tadi subduksi itu lebih ke ada yang vertikalnya, ini lebih ke horizontal ya teman-teman ya. Jadi, bagaimana yang lempeng tektonik, yang dua buah lempeng tektonik yang saling berpapasan dan bergesek secara horizontal satu sama lainnya dengan arah menyamping dan berlawanan ya kan. Nah, batas lempeng ini terbentuk di sepanjang zona pemekaran samudera hubungan ini terbentuk di dasar laut tetapi juga ada juga di arah atau yang di daratan di kerak samudera dan kerak bunua. Nah, menurut sistem ocean ridge tidak margin accresional ya terus menerus tetapi serangkaian segmen apa namanya, punggungan diimbangi dengan transform pole segmen punggungan hampir tidak lurus terhadap arah penyebaran dimana sebagai transform pole terletak sejajar dengan arah penyebarannya. Struktur diilustrasikan dengan ini ya gambarnya ya teman-teman ya. jadi seolah-olah ini apa namanya apa namanya saling bergerak ya ini ya di zonanya ini ada pergerakan horizontal sehingga ini kalau misalkan dibuat se ekstrim mungkin sepertinya kayak ada pergeresirannya terlihat gitu ya oke ada pertanyaan teman-teman ada pertanyaan? jadi yang bedanya subduksi dengan cesar adalah seperti ini ya sumber gempa cesar aktif gempa cesar aktif dapat terjadi di beberapa kedalaman ya gempa cesar aktif juga terjadi kedalaman dangkal ya dengan kekuatannya pasti besar nah dua jenisnya nih ya jadi ada gempa cesar aktif itu ada dua jenis yang pertama gempa tektonik ya gempa cesar aktif yang disebabkan pergerakan lempeng tektonik ya yang merupakan jenis gempa bumi yang paling sering kemudian ada yang gempa vulkanik ya nah ini cesar semangku yang tadi ya jadi patahan semangku adalah bentuk biologi yang membentang di pulau Sumatera dari utara ke selatan dimulai dari Aceh sampai pulau Semangka Lampung jadi ini dimulai dari Aceh sampai pulau Semangka di Lampung nah patahan ini membentuk kegunungan barisan suatu rangkaian dataran tinggi sisi barat keluar ini nah patahan semangku busia relatif mudah paling mudah terlihat di daerah Ngaraksianok ya jadi lembah anai di dekat kota Bukit Tinggi jadi ini posisi di Sumatera Barat ya nah terbentuknya patahan semangku bermula sejak jutaan tahun lampau saat lempeng samudera India Australia menabrak secara menyerong bagian barat Sumatera yang menjadi bagian dari lempeng dunia rahasia jadi ini memang pengetahuan ya teman-teman ya jadi pengetahuan histori ya tabrakan menyerong ini memicu munculnya dua komponen gaya komponen pertama bersifat tegak lurus menyeret ujung lempeng India masuk ke bawah lempeng Sumatera sedangkan untuk batas kedua lempeng ini sampai kedalaman 40 km umumnya ya mempunyai sifat regas dan di beberapa tempat terkat rat nah suatu saat tekanan yang berhipit tidak sanggup lagi ditahan sehingga menghasilkan umpah bumi yang berpusat di sekitar zona penujaman atau zona subduksinya tadi zona patahan tadi yang gimana akan menimbulkan energi yang besar yang mungkin berpotensi adanya apa namanya tsunami ya nah bidang konten ini akan merekat lagi sampai suatu saat nanti kembali terjadi gempa bumi yang besar nah kemudian ada cesar semangko ini seperti ini ya teman-teman ya kurang lebih ilustrasinya ya jadi di dalam Great Sumateran Polk ya 1967 itu menyebutkan retakan itu terbentuk pada periode Miosen tengah atau sekitar 13 juta tahun lalu lempeng bumi di bagian barat patahan Sumatera ini ya senantiasa bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan 10 mili per tahunnya atau 1 cm ya atau sampai dengan 3 cm per tahunnya relatif jadi ini jadi ini cenderungnya seperti ini teman-teman ya pergerakannya ya jadi ini satu yang bergerak ke sana satu yang bergerak ke sini jadi ini pergerakan secara horizontalnya ya teman-teman ya paham ya teman-teman ya disitu ada padang ada danau apa apa itu danau singkara pak ya betul nah itu kan ada tuh jadi gunung apinya juga ada tuh di darah bukit tinggi ya gunung api apa tuh gunung padang nih ya kan gunung merapi pak gunung merapi kan iya pak jadi itu apa namanya yang mungkin masih sampai sekarang mungkin masih ya terus ya kan dia per tahun nih jadi artinya cukup 1 cm sampai 3 cm itu lumayan ya akan berpengaruh terhadap struktur apa namanya struktur tanahnya nah ini untuk sumber gempa di Jawa teman-teman ini agak kurang besar ya begininya tapi ini bisa di apa namanya bisa dilihat di itu ini ya jadi disini ada misalkan kita pengen lihat satu dulu misalkan jadi sama kayak tadi ya jadi kalau misalnya Jawa misalkan kita bisa lihat nih teman-teman ya daerah-daerah yang mengalami sebagai acuan kita untuk perencanaan misalkan di Cerebon itu 6 sekarang lixernya 6 magnitudenya pemalang 6 dan itu pergeserannya ada ya 5 mili per tahun jadi kalau bacanya itu begitu teman-teman tegal 1 mili terus kita dimana teman-teman kita disini oh ini Jawa ya lebih ke Jawa Barat ya haji barang berebas Cerebon pengaru pengaran ini yang di Jawa Jawa Tengah Cepu ya teman-teman ya ini bisa kita lihat oke itu kemudian rekaman seismis seismisitasnya ya zona subruksi di Jawa menunjukkan bahwa Jawa lebih tenang dibandingkan karena kan di rata-rata berapa tadi 6 ya 6 6 6 5 6 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 jadi yang pernah terjadi di Jawa walaupun gempa bumi tsunami di pengadaran gimana kemarin tengah kan gak tinggi harusnya ya oke seser lembang ini yang dekat dengan kita juga sama ya teman-teman ya jadi disini juga ada seser lembang seser lembang tergambar dalam topografi sebagai gawir yang memanjang barat timur terletak di utara kota Bandung seser ini merupakan terusan dari ujung utara sisara cimandiri berdasarkan studi geodesi Abidin dan kawan-kawan 2008-2009 memperkirakan bahwa slip rate seser lembang sekitar sebesar 3,3 sampai 14 mili atau kurang lebih 1,4 cm 0,3 cm sampai 1,4 cm dengan gerakan geser sinistral oke ada pertanyaan teman-teman oke ada pertanyaan gak teman-teman ada istilahnya itu tadi apa pergerakan geser sinistral sinistral dan dextral ada yang tau gak teman-teman ada yang tau apa sih perbedaan antara geser sinistral dan dextral ada yang tau ya izin bantu jawab pak silahkan kadang-kadang perlu loh saya aja sampai sekarang masih mencatat loh hal yang baru yang sifatnya istilah gitu ya teman-teman jangan-jangan malas karena semua dibanjakan semua ya bener gak teman-teman oke ada jawabannya silahkan dixtral ke arah kanan dan sinistral ke arah kiri pak bergeser ke arah kanan bergeser ke arah kanan as simple as that but sometimes we don't know the meaning of the kind of sinistral oke 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 good jadi harapan saya nanti teman-teman juga sama ya untuk presentasinya ya mungkin ada hak-hak sesuatu yang mungkin ini bisa di note aja boleh kalau saya sih lebih senangnya di di capture tampilkan aja pengertiannya apa jadi sambil lalu teman-teman yang mungkin belum baca bisa di explore pengetahuannya teman-teman ya paham ya di bold di apa ya oke nah kemudian berikutnya sumber gempa vulkanik ya pastinya ini kan kalau kita bicara ada pertanyaan oke gempa vulkanik ya aktivitas gunung berapi ya biasanya gunung api aktif ya gunung api gempa vulkanik terjadi akibat magma naik ke permukaan jadi ini yang terjadi ya nah sumber gempa vulkanik gempa vulkanik terdapat terjadi dapat terjadi dari berbagai kedalaman mulai dari kedalaman dangkal hingga dalam gempa vulkanik yang terjadi di kedalaman dangkal biasanya memiliki kekuatan yang lebih besar daripada vulkanik yang hanya di dalam nah disini ada dua jenisnya yaitu gempa vulkanik praerupsi ya adalah gempa yang terjadi sebelum gempa gunung berapi meletus ya gempa vulkanik praerupsi biasanya terjadi karena magma yang naik ke permukaan bumi sedangkan gempa vulkanik saat erupsi adalah dimana gempa bumi yang terjadi saat gunung berapi meletus jadi ini sudah terjadi aktivitas gunung berapinya nah dampak yang terjadi pastinya ya kalau kita bicara tentang dampak terjadinya gempa yang pasti yang pertama adalah pemadatan tanah jadi gempa bumi dengan getaran keras dapat menyebabkan pemadatan tanah terutama di daerah yang memiliki endapan lunak seperti lumpur pasir tanah liat dan berair jadi ini juga kalau misalnya konstruksinya tidak di tanah keras akan cenderung roboh pastinya nah yang kedua penurunan tanah jadi disini gempa bumi sudah menyebabkan pemukaan tanah di beberapa tempat terutama jika ada pergerakan lemmetrotonik yang berkaitan dengan gempa tersebut nah yang ketiga pergerakan tanah ground rapture terjadi di sepanjang patahan akibat patahan aktif akibat gempa tektonik jadi ini juga pasti akan ada pergerakan kemudian ada perubahan sifat tanah dimana nanti getaran gempa juga dapat mengubah sifat fisik tanah seperti kerapatan konsolidasi kuat gesernya nah ini dapat mempengaruhi dapat mempengaruhi dapat mempengaruhi mempengaruhi dari daya dukung tanah sehingga fondasi kita akan akan di adjust disini nah yang berikutnya adanya tanah longsor pastinya gempa bumi tidak memicu tanah longsor terutama di daerah dengan kemiringan lereng yang curang jadi ini juga faktor dampak dari gempa nah salah satu gempa terbesar di Indonesia yang pernah mungkin terjadi teman-teman sebagai informasi yang pertama gempa Aceh terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 gempa ini berkekuatan 9,1 skaricer dari dasar samudah India dengan ke dalam 30 km gempa India yang disubduksi oleh lempeng Burma nah gempa bumi ini sempat naik nah ini yang saya bilang tadi nih berbahaya sempat naik menjadi skalanya menjadi 9,3 skaricer menimbulkan gelombang tsunami berketinggian 30 meter dengan kecepatan mencapai 100 meter per detik atau 360 meter per jam nah ini yang berbahaya gempa-gempa secara gempa normal itu akan cenderung turun tetapi yang berbahaya ini yang gempa yang susulan yang tapi dia punya intensitas lebih tinggi ya nilainya dibandingkan dengan gempa awal kemudian gempa nias nah mungkin sedikit informasi juga nih terjadi perayaan pulau nias Sumatera Utara dan pulau Simueliu 28 Maris 2005 jam 23 gempa ini menguncang nias pulau Simueliu dengan kekuatan 8,3 skaricer gempa ini dapat dirasakan di beberapa wilayah seperti Jambi Panbaru Kolubur Malaysia hingga mencapai Bangkok Thailand ini juga yang terjadi di nias kemudian gempa gempa pengandaran 17 Juli 2006 dan disusul gelombang pasang tercatat bahwa disini awal gempa terjadi pada pukul 15 11 ini juga diambil dari terasa teman-teman kita yang sudah kemarin mengkompile jadi dengan kekuatan 6 komolus skaricer gempa bumi ini berpusat di Samudera Hindia sekitar 360 kilometer dari arah selatan Jakarta atau 100 kilometer dari kota Cilacap Jawa Tengah nah kemudian ada juga gempa Jogja kebetulan saya juga disini waktu itu masih kuliah jam 5 saya ingat lagi keluar saya lagi cari sarapan ini saya ingat sejumlah bangunan mulai dari rumah warga pusat kebanyakan situs kuno dan lokasi wisata mengalami kerusakan yang parah gempa dengan kekuatan magnitudenya 6,4 dengan kedalaman nah ini hingga 7,5 kilometer saja menyebabkan disini 6.234 orang meninggal dunia itu benar-benar sejaman itu kebetulan saya masih di luar kos-kosan di luar pas di jalan besar jadi saya lihat banyak orang yang meninggal banyak orang yang diusung yang dibawa pakai motor meninggal ini saya ada disini yang kelima gempa Sumatera Barat 2009 disini Sumatera Barat sekitar 50 kilometer dari lepas pantai barat laut disini terguncang mengguncang padang dengan kekuatan 7,6 skaric chair ke dalam 87 berarti ini 30 kilometer tadi ya gempa dalam harusnya sih sudah gempa dangkal kalau ini gempa menengah mungkin kerugian material meruntukkan 279 bangunan korbannya sampai dengan 1115 orang meninggal dunia dan 2329 mengalami luka-luka yang menarik masih hangat yang 2018 gempa Palu 28 September ini terjadi gempa besar di bukota Sulawesi Tengah di lembah Palu gempanya 7,5 skaric chair nah terus kemudian ada gempa susulan berkali-kali dimana efeksi yang terkenal gempa terletak di barat kecamatan Sirinja 26 kilometer dari utara Donggala 80 kilometer barat utara Kota Palu dengan kedalaman 10 kilometer jadi ini memang bangkal ini berbahaya bisa mempunyai dampak bencana yang berusak cukup berpengaruh ada pertanyaan teman-teman ada pertanyaan sebelumnya yang kita ini cukup jelas untuk ininya jadi harapan saya nanti teman-teman mungkin ada menambahkan yang baru lagi tapi hari ini kita sudah belajar tentang beberapa poin yang ini tadi bagaimana kita mempelajari tentang peta gempa batas lempeng toponotnya kemudian sumber gempa subduktif atau subduksi sumber gempa sesar aktif kemudian sumber gempa vulkanik dan yang terakhir kita dampak terjadinya gempa oke ada pertanyaan teman-teman ada pertanyaan sebelumnya ada pak silahkan saya tadi kurang mengertikan konsepnya tadi gempa susulan biasanya tidak lebih besar dari gempa utama tapi tadi in case gempa aceh ternyata gempa susulannya lebih besar daripada gempa utamanya itu kenapa ya pak nah itu jadi kemarin kan saya ada kirim juga yang dari prop melano kalau gak salah nah itu yang menjadi concernnya mereka gempa-gempa megatrust yang itu yang menjadi concern mungkin kejadiannya itu apa namanya hampir dikatakan jarang fenomena itu yang lagi mereka keliti tentang itu kenapa yang apa namanya kecenderungan yang untuk yang gempa itu yang meningkat ini yang yang lagi mereka juga lagi riset juga kenapa bisa terjadi seperti itu nah balik lagi sekali lagi memang ini kan bicara tentang alam ya bener gak betul kan tapi memang nanti akan digecawatahkan sih nah itu tuh tadi juga saya juga kalau misalnya teman-teman lihat dari situ juga dia juga masih belum tahu tuh apa namanya dia hanya saat ini untuk tim biologi itu baru menemukan ada satu jenis yang gempa yang seperti itu bener gak lagi diteliti nanti kalau teman-teman bisa lihat di webinarnya itu boleh tuh diperhatikan dia lagi mereka lagi matangkan itu nanti artinya apa sebenarnya mungkin yang itu saya gak bisa jawab karena bukan kapasit saya itu untuk itu tapi intinya ada daerah-daerah yang terjadi karakteristik gempa bumi yang seperti itu Pak Mbak siapa yang nanya saya Pak Lily siapa Lily Pak Lily ya Mbak Lily ya iya Pak oke nah itu artinya begini nah sekali lagi dari sisi kita kan hanya historinya bener gak bahwa disitu terjadi seperti itu ada aktivitas itu ya jadi harusnya sih dia kalau kita bicara tentang yang subduktif tadi ya subduksi harusnya dia energinya harus semakin turun sebenarnya bener gak orang dia kan hentakan pertama bener gak karena energinya pada dasarnya sudah berkurang bener gitu loh tapi itu kejadiannya seperti itu tuh contohnya yang di yang tadi di Jogja juga ya kalau gak salah ya sama di Aceh kalau gak salah ya kan semalu pak kalau gak salah betul nah gitu jadi itu yang jadi nah itu makanya kita bareng-bareng akan melihat itu nanti hasilnya seperti apa gitu ya dari sisi kita kan memang untuk kita pahami kan seperti itu ya gitu ada lagi mungkin teman-teman bahkan kita untuk memprediksi pun alat kita juga belum bisa ya bener gak belum bisa mendeteksi dini itu gak bisa gitu alatnya itu ya paling mungkin akan ada kejadian mungkin ini tapi untuk besaran apa gak bisa ya bener gak gak bisa gitu paling pun ya itu tadi berdasarkan histori tadi misalnya di arah mana nih misalnya kan kebacanya kan titiknya aja dimana oh titiknya ini kemarin kan berarti ini skalanya sekian-sekian nih ya ya gak bener gak kemungkinannya disitu segitu gitu ya paling hanya sampai sebatas itu saja gitu oke ada lagi ada lagi ada lagi teman-teman berarti pak kalau secara historis itu kalau yang berita tahun kemarin itu loh yang ada dosen ITB itu yang menyebut kalau di Bandung ada potensi gempa besar berarti itu emang secara historis dan ada kemungkinan aja pak bagaimana itu betul betul makanya kan itu kan tadi dibilang sama dia itu nanti dilihat nanti di parameter kurun waktunya kan nanti dicek lagi berarti kan betul gak jadi nanti kan ada yang 50 tahunan 100 tahunan 25 tahunan bener gak kemungkinan untuk itunya nah itu nanti yang dipetakan mereka sekali lagi untuk kejadiannya gak bisa bener gak cuma potensi aja gitu ya pak betul potensi aja gitu artinya kalau ada potensi disitu berarti apa yang dari sisi ternyek sipil apa nih ada yang tahu gak kira-kira yang harus kita kerjakan peningkatan kualitas struktur mungkin dari fondasinya bener pada saat kita mendesain berarti kita nanti akan posisioningkan dia dia di wilayah mana ya kan bener gak di wilayah mana nih oh dia masuk zona nya zona gempa 1 sangat tinggi misalnya ya kan di daerah mana oh yaudah kita berarti masukkan tuh gak bisa main-main tuh disitu bener gak nanti kita belajar nih ya nanti kita bagaimana kita merencanakan bangunan tahan gempa ya berdasarkan wilayah daerahnya nanti nanti kita bisa melihat respons spektranya seperti apa ya kan biar dia getar masing-masingnya nanti kan ada tuh berapa detik gitu ya nanti kita akan melihat berapa sih sebenarnya apa namanya struktur kita harus kita tempatkan disitu ya gitu ya oke ada lagi mungkin temen-temen temen-temen boleh juga itu ditambahkan untuk review modulnya boleh ya sepatu ada riset-riset lagi mungkin yang tadi terkait dengan gempa yang tadi ya susulannya kok makin besar gitu boleh juga ditambahkan ya kalau misalnya ada boleh oke oke ada lagi temen-temen dari saya cukup pak oke dari yang lain gimana kayaknya dua orang doang nih suara yang tadi nih ya oke cukup ya temen-temen ya cukup pak oke jadi harapan saya untuk tugasnya yang kelompok maksimal ya kemudian saran saya untuk menemukan satu mungkin let's say kosa kata yang susah yang boleh detailkan aja ya temen-temen ya jadi kan ini kan juga buat pembelajaran buat temen-temen yang lain juga untuk memahami ya materinya oke saya rasa cukup temen-temen malam hari ini untuk materi kita mungkin lanjut di minggu depan tolong dipersiapkan untuk mas Aji ya untuk kelompoknya tolong jangan sekedarnya pastikan maksimal nanti ada tanya jawab mudah-mudahan kita makin makin paham lagi nih ya makin kita kupas lagi bersama ya saya sih lebih keaktifan tidak hanya saya sendiri ngomong sendiri tapi mungkin temen-temen juga bisa ngasih imputan mungkin sudah ada dapatkan referensi terbaru dan sebagainya ya oke baik saya akhiri temen-temen untuk malam hari ini perpulian kita yang kedua ya sumber gempa terima kasih bapak berarti nanti di pertemuan selanjutnya tetap kelompok satu dan dua untuk presentasi materi dua pak materi dua betul nanti kan nanti tetapkan bahannya kan mungkin akan berbeda ya oke baik oke oke selamat menikmati